Pembatasan, daya pulau. Malah ini doang jaga, raya teru. Kami tadi mana kemukul, kan? Dokor nih, kami dari asa nih. Jadi kelasan, kosong lebih. Kelasan sampai kosong lebih, kosong lebih. Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Anambas Tribuners melakukan operasi SAR di perairan Letung, Kepulauan Anambas pada minggu kemarin, 21 Agustus 2022. Di mana operasi SAR tersebut dilakukan terhadap seorang nelayan yang hilang akibat kecelakaan laut. Kepala KPP Natuna Meksianus BKB mengatakan Tribuners bawasannya operasi dilakukan terhadap seorang nelayan asa Letung bernama Gusti Alis yang berusia 61 tahun. Iya, betul. Kami tengah melakukan operasi SAR terhadap seorang nelayan Anambas yang hilang akibat kecelakaan laut di perairan Letung, Anambas. Kata Meksianus kepada Tribun Batam di Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna. Pihak KPP mendapat kabar pada minggu 21 Agustus 2022 bahwa ada sebuah kapal nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Di dalam kapal nelayan itu terdapat dua orang nelayan masing-masing bernama Gusti Alis yang berusia 61 tahun dan muktar 50 tahun. Diketahui Tribuners kedua nelayan itu tengah mancing atau mencari ikan di perairan Letung. Lalu tiba-tiba kapal yang digunakan nelayan itu diduga ditabrak sebuah kapal tanker. Akhirnya seorang korban bernama Gusti Alis dinyatakan hilang dan saat ini masih dilakukan pencarian. Untuk operasi SAR sendiri, KPP atau Basar Nas Natuna mengerahkan satu unit rib dari posar Anambas yang berkapasitas 500 pk dan dibantu unit siaga SAR Leung bersama pos AL, BPBD, dan himpunan nelayan setempat. Maxi melanjutkan lokasi kejadian merupakan jalur Alki 1 yang sering dilalui kapal dengan groston besar sehingga ia menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menangkap ikan di laut. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget to check this one below. Please like, call it, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku, Mega Setia. See you on the next time. And thank you for watching.